Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu Kreatif Farm dari Jawa Timur Jadi pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat Hasil pemasangan instalasi air minum dari kandang yang baru saya buat ini Jadi ini dia teman-teman instalasi air minumnya Jadi kemarin saya lakukan pemasangan, setengah hari jadi Ini saya gunakan ember bekas atau bak bekas Ini sementara teman-teman Jadi karena bak yang baru, kebetulan saya belum beli Jadi saya gunakan bak yang ada Ini bekas dipakai di kandang ayam KUB Ini watermore, ini overshock, drat luar Dan untuk besaran pipa yang saya gunakan adalah satu dem dengan ketebalan tipenya AW Dan mereknya PowerMax Jadi untuk saluran pipanya saya pasang dari ujung barat ini hingga ke ujung paling timur Di kamar nomor 7 Jadi kita lihat lebih dekat Nah ini dia teman-teman Jadi untuk penopangnya atau dudukannya saya beli online ini Ini teman-teman Jadi ini di skrup viser ke dinding Atau dudukan dinding Dan ini ada penguncinya teman-teman Jadi bisa dibuka dan bisa dikunci Dan semua sambungan yang ada di pipa ini Tidak saya lem teman-teman Hanya saya tambahkan isolatif Agar meminimalisir rembesan air Jadi ini aman, tidak ada rembesan airnya Dan sebagai ujungnya Saya pasang nipel drinker teman-teman Nah ini Jadi satu kamar ada satu nipel Jadi semua ini tidak ada yang dilem teman-teman Hanya saya tambahkan solasi airnya, solasi pipanya Itu juga sama Kita lihat di kamar yang nomor 3 teman-teman Ini sama untuk yang sambungannya Yang nantinya dicaban ke bawah Saya menggunakan sambungan T Lalu disambung juga dengan elbow Dan di ujung pipanya Ini saya pasang end cap Atau penutup pipanya Tutup pipanya Lalu di bagian tutup pipanya Saya bor Untuk dipasang Untuk dipasang nipel drinkernya Ini basah bukan bocor teman-teman Jadi ini airnya tidak menetes Jadi dinding yang basah ini Ini bekas ayam Saat ayam minum tadi Pastinya ada Tetesan air yang jatuh Dan langsung kita Lanjut untuk melihat di ujung pipanya Jadi di instalasi yang paling ujung Nah ini dia teman-teman Jadi penggunaan nipel drinker teman-teman Sangat-sangat bermanfaat Yang pertama pastinya Untuk menjaga Kebersihan air minumnya Jadi air minum selalu Dalam kondisi yang bersih dan higienis Yang pastinya akan sangat menunjang Untuk menjaga kesehatan Ayam-ayamnya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi dari total pembuatan kandang ini Dua bagian yang sebelumnya Saya utarakan di video sebelumnya Yakni Pemasangan instalasi air minumnya Dan yang kedua Pemasangan Tempat Bertelurnya ayam Atau tarangan ayamnya teman-teman Jadi Hingga hari ini Yang masih belum terpasang Adalah Tarangan ayamnya Atau tempat bertelur Ayamnya teman-teman Insya Allah Hari Senin nanti Akan dilakukan Pemasangan Tarangan ayamnya Untuk harga Pipa PVC-nya sendiri Untuk yang merek PowerMax Tipe AW ini Satu lonjernya 43.500 Di tempat saya teman-teman Di kota saya Jadi Harga tersebut Bisa dijadikan Rujukan Bagi teman-teman Yang ingin menggunakan Pipa PVC Merk PowerMax Dan Bila ada Dari teman-teman Yang ingin Bertanya lebih detail Tentang Instalasi Air Minum Yang saya Sampaikan Di video ini Teman-teman Bisa ketik Di kolom komentar Atau bisa juga Langsung Tanyakan Di Nomor WA Yang sudah saya sertakan Di video ini Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu Untuk video Kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Inspirasi yang Positif Untuk kita semua Dan Akhir kata Saya ucapkan Salam Sukses selalu Dan Jangan pernah lelah Untuk Selalu berpikir Positif Terima kasih selamat menikmati